Banjir dengan ketinggian 60 cm merendam ribuan rumah warga yang tinggal di kecamatan Benda, kota Tangerang. Banjir tersebut terjadi lantaran hujan dengan intensitas ringan hingga deras turun mengguyur sejak Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2023, kemarin. Akibatnya, ribuan warga yang rumahnya terendam banjir tersebut terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ada warga Benda yang terdampak akibat banjir hujan dari tadi malam. Bisa disampaikan Pak Kalak ada beberapa kakak, ada beberapa warga yang terdampak dari banjir itu sendiri Pak Kalak. Baik, terima kasih. Kami dari tim BPD dan seluruh jajaran termasuk TNI dan Polri dengan kesehatan, dinas sosial, dinas UPR, dan perakuan dinas lain juga membantu proses evakuasi yang ada di titik banjir. Kebetulan di Kecamatan Benda itu ada tiga kelurahan yang terkena. Di antaranya kelurahan Juru Budi Baru itu ada 152 kakak, kemudian di kelurahan Benda sendiri itu ada 166 kepala keluarga dan kelurahan Juru Budi Baru 152 kepala keluarga. Total keseluruhan 1.053 kepala keluarga. Dari tiga kelurahan ini ada yang juga diungsikan nih di kantor UPT? Untuk pengungsian kami siapkan di pros Damkar Benda, ada beberapa kepala keluarga. Di sini ada 17 kepala keluarga, 47 jiwa yang mengungsi di sini. Sisanya mereka mengungsi di keluarga dan saudaranya yang masing-masing yang terdampak. Ini yang mengungsi ini ada terdampak banjirnya mungkin setinggi apa gitu Pak Kalak? Untuk pengungsi di sini kebetulan mereka yang berada di RW 08, kelurahan Benda, terdekat dari wilayah kos Damkar Benda ini. Itu mereka ketinggiannya sampai 60 cm, sehingga rumahnya terdampak banjir sampai masuk ke dalam dan tempat tidurnya sudah pada basah semua. Untuk sisanya berarti masih ada yang bertahan dan juga mengungsi di rumah kerawat terdekatnya gitu Pak Kalak? Untuk yang tidak mengungsi di sini berarti mereka bertahan karena memang kondisi tempat tidur dan sarana yang lainnya di dapur, itu masih memungkinkan untuk mereka terdampak di sehingga mereka tidak mengungsi di sini. Dan sisanya mengungsi di keluarga.